Intro Teman-teman mari kita lanjutkan bahasan kita mengenai tetes mata Kali ini kita bahas mengenai sinduh protagenta Intro Sendo protagenta ini merupakan air mata buatan juga Sama dengan golongan air mata buatan yang lain Seperti sinduh senfres, litis, hialub, sande hialub ya Atau dari feron, sanden hialid, dari kalbe mata fres Dan banyak lagi jenis air mata buatan yang diproduksi oleh berbagai macam pabrik ya Nah kali ini kita bahas mengenai sinduh protagenta Sinduh protagenta memiliki kandungan yang berbeda dengan yang sudah saya sebutkan Yang lainnya itu Seduh protagenta itu mengandung polifenylpyrulidon Polifenylpyrulidon itu disingkat PVP Atau PPV Atau disingkat sebutnya itu sering di dunia industri itu povidon Tapi ingat bukan povidon iodine ya Kalau povidon iodine itu obat merah ya Atau betadine itu Bukan ini karena polimer ini Polifenylpyrulidon itu suatu polimer bisa berikatan dengan banyak zat atau unsur-unsur ya Sehingga kegunaannya sangat luas ya di dunia industri Polifenylpyrulidon atau povidon ini sangat luas digunakan ya Bermakai macam kegunaan Mulai dari industri cat, industri lem, industri macam-macam tergantung campurannya Demikian juga di industri medical atau industri farmasi ya Jadi juga banyak digunakan Entah itu sebagai campuran obat Bahkan untuk tetes mata juga Sifat dari povidon ini adalah Mengikat air ya Jadi mengikat air dan bersifat licin dia Jadi Di dalam tetes mata Dia berfungsi sebagai stabilator air mata Atau Pelembab mata juga ya Jadi Untuk Indikasinya Yaitu mata kering ya Jadi Seperti ketahui mata kering itu ada dua penyebab Bisa karena air matanya yang kurang produksinya Bisa juga karena air matanya tidak stabil Yaitu air matanya gampang sekali menguap ya Jadi Gampang hilang dari permukaan bola mata kita Sehingga Povidon dalam tetes mata ini Berfungsi satu Dia akan mengikat cairan Karena bersifat hikroskopis Dia mengikat cairan Sehingga Air mata lebih stabil Tidak gampang hilang Tidak gampang menguap Kemudian Karena kita sering teteskan Dia juga Membasahi permukaan Bola mata Jadi Untuk mata kering Banyak juga yang Cocok menggunakan Protaginta ini ya Jadi Untuk pondera mata kering Tidak selalu cocok Dengan satu jenis obat Ada Pasien yang cocok dengan Obat A Ada yang pasien cocok dengan Obat B Ada yang pasien cocok dengan Obat C Dan biasanya kita juga Melakukan kombinasi ya Antara berbagai kandungan Tetes mata Salah satunya kombinasi Dengan protaginta ini ya Karena Dia bisa mengikat air Satu Dia menjaga Gelembaban permukaan Dan mata Dua Dia akan Menjaga air mata itu Tidak gampang hilang Tidak gampang menguap Kemudian Dia akan Sebagai pelicin Sebagai sufaktan Sehingga Mata kita Kalau bergedik Itu Jadi licin Gesekan itu akan sangat minimal Atau meminimalkan gesekan Sehingga Matanya tidak gampang iritasi Merahnya berkurang Kemudian Luka akibat gesekan itu Juga berkurang Ya Sehingga Matanya Keluhannya berkurang Seperti Nyeri Perih Gatal Panas Itu juga akan Berkurang Jadi indikasi utamanya adalah Untuk mata kering Ya Berapa kali boleh dipakai Jadi Cara penggunaannya Berapa kali boleh dipakai Boleh dipakai Sesering mungkin Ya Jadi Bisa sehari cuma 3 kali Boleh 6 kali Boleh Bahkan lebih juga boleh Sampai 8 kali Boleh Atau dikombinasi dengan Jenis yang lain Misalnya kombinasi dengan Yang mengandung Asami hialuronat Hialu Atau hiali Atau kombinasi dengan Yang lebih cair Misalnya sendulitis Jadi Itu Masing-masing akan Cocok-cocokkan Sehingga harus Dicoba Di trial Mana kira-kira Obat Kombinasi mana yang cocok Untuk masing-masing pasien Jadi memang Agak challenging Jadi Harus sabar Obat mana yang cocok Kadang-kadang ada yang pasien Yang sangat Sensitive Jadi Sulit menemukan Kombinasi mana yang cocok Jadi harus kita Sabar mencoba Mana yang cocok Buat kita Kemudian Karena Sifatnya juga Menahan air Sebagai surfaktan Ini sering Digunakan untuk Para pengguna Softland Jadi kalau kita Pakai softland Kalau ingin Melembabkan mata kita Selama menggunakan Softland Bisa menggunakan Obat ini Karena dia akan Melindungi Mata kita Dan melindungi Softlandnya juga Jadi bagus untuk Para pengguna Softland ya Tetes mata Protaginta ini Hampir semua obat Tentu ada Kontraindikasi Terutama kalau Terjadi reaksi Alergi terhadap Bahan obatnya Nah Sede protaginta ini Adalah Relatif aman Termasuk Tetes air mata Buatan Sehingga dia Relatif aman Jarang terjadi Reaksi ya Namun bisa juga Orang-orang tertentu Mengalami reaksi Terhadap Povidon ini ya Alergi terhadap Povidon ini Itu bisa terjadi Sehingga Untuk orang-orang yang Alergi terhadap Povidon tentu Kontraindikasi Tidak boleh dipakai Karena akan menyebabkan Keluhan yang lebih Parah ya Mengenai cara Penggunaannya Sama dengan Tetes mata yang lain ya Ada dua jenis Yang mini dose Seperti ini Maupun yang Botolan Kalau mini dose Biasa kita Sudah buka Itu umurnya 3x24 jam Atau 3 hari Kalau yang botolan Karena mengandung pengawet Itu bisa lebih lama Bisa kalau sudah dibuka Umurnya Satu bulan Dan jangan lupa Kalau yang botolan Waktu membuka Dikasih label tanggal Sehingga kita Tidak lupa Kapan sudah dibuka Obat itu Sehingga kita tidak Melewati batas Satu bulan itu Berkenaan dengan yang botolan tadi Itu mengandung pengawet Juga sering Kita tidak Cocok Atau alergi Terhadap pengawetnya sendiri Atau pengawetnya mengiritasi mata kita Kalau digunakan secara Jangka lama Sehingga Jalan akhirnya Kita harus memilih yang Mini dose Walaupun harganya Relatif lebih mahal Jadi Dia lebih aman Tanpa pengawet Kalau yang menggunakan yang pengawet Itu sebaiknya Jangan lebih dari 6 kali Tapi kalau yang mini dose Yang kecil Itu boleh lebih sering Jadi kesimpulannya Sendu protagenta ini adalah Air mata buatan Yang dipergunakan untuk Menjaga stabilitas air mata Menjaga kelembaban mata Dan Mengurangi gesekan Kelopak mata Dan perbukaan bola mata Sehingga Reaksi radam Dan keluhan-keluhannya Akan berkurang Juga bisa obat ini Dikombinasikan dengan Jenis tetes Air mata yang lain Demikian bahasan kita Kalau ada pertanyaan Silahkan Ditanyakan di kolom Saja jawab Demikian Semoga Diskusi kita bermanfaat Salam sehat Terima kasih telah menonton